hai oke bro 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 dan ketemu lagi dan sekarang ini dia aku ada itel ya jadi ini si itel itu apa ya tipenya Tunggu lupa itelah 70 kalau gue salah dan sebelumnya tuh ini tuh lupa Sandi dan aku riset dan ternyata akun Googlenya itu terkunci beliau ya dan ini dia siapainya untuk video cara risetnya mungkin ada deskripsi video ya misalkan teman-teman punya hape itel ini dan lupa Sandi atau pin atau polo atau Sandi untuk secara risetnya ada di deskripsi video ya Oke kita coba dulu aja sekarang kita next-next dulu aja ini pilih negara kita berikutnya masukkan kartu SIM kita lewati bentar bro-bro hubungan ke jaringan ini harus konek ke jaringan bro ya nanti kalau udah konek nanti geser otomatis ke tab selanjutnya ya berhubung ini belum dikonek kita konek dulu ke Wi-Fi kita masukkan passwordnya oke tunggu sebentar dan itu dia sudah tersambung langsung ini biasanya langsung buka ke jendela berikutnya ya jadi geser otomatis gitu Nah itu dia bro-bro ya langsung geser otomatis nah misalkan punya teman-teman nggak geser otomatis kita coba kembali misalkan punya teman-teman udah konek tapi gak geser otomatis kan nggak ada tulisan untuk ngelewatinya nah disini kita pasang kartu SIM nya ya bro-bro jadi pas dipasang kartu SIM tuh nanti di bawah hubungan ke jaringan itu di bagian bawah di bawah tulisan tambah jaringan tuh ada tulisan lagi untuk next ke laman berikutnya ya yang tadi kan geser otomatis pas awal konek ke Wi-Fi ke internet ya ke Wi-Fi Nah sekarang misalkan nggak muncul ya tinggal pasang aja kartu SIM ya ini kartu SIMnya sudah gue pasang pastikan kartu SIMnya yang ada kotanya ya bro-bro ya teman-teman Oke udah dipasang tunggu bentar itu dia udah terdeteksi udah terbaca di HPnya nah di bawah muncul tulisan tuh gunakan gunakan jaringan seluler untuk penyiapan nah itu dia Musul tulisan jadi misalkan pas awal konek Wi-Fi geser otomatis ke halaman berikutnya bisa terbuat teman-teman pasang kartu SIM aja ya pastikan kartu SIMnya yang ada kotanya Oke kita Klik gunakan jaringan itu dia langsung geser perjanjian penggunaan terberikutnya Nah jadi kita test-test dulu aja ya kita berikutnya kita next 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 apakah benar ini ini terkunci akun Google atau tidak gitu ya bro bentar eh penyiapan ponsel ya bro-bro ya tunggu sebentar jadi ini pokoknya tuh lupa Sandi terus aku riset dan ya lagi nih bro salin aplikasi dan data jangan jangan salin ya Gak usah kita langsung skip aja yang ini Oke mau meriksa info dan ternyata di sini masih verifikasi kata Sandi ya Nah kalau teman-teman tahu emailnya akun Google nya teman teman-teman tahu nanti yang ini bisa dilewati gunakan akun Google klik tulisan gunakan akun Google itu dia memeriksa info Nah kalau teman-teman akun Google nya inget tinggal masukkan aja di sini ya lalu selanjutnya tinggalin next 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 saja kebetulan ini tuh akun Google itu lupa jadi kita akan coba melakukan tips and trick kita coba by was by pas ya mungkin menggunakan komputer ya Cuma sebelum kita tunggu komputer kita setup-setup dulu di bagian HPnya bro ya Oke ini dia Bro disini kita masuk ke masih di login akun Google ya kita kembali dulu aja kita kembali lagi nah disini kita kembali nah disini tidak kita dihubung dihubungkan kejayaan WiFi ya hubungan ke WiFi jadi kalau ini kita klik tuh yang kotak-kotak itu bagikan kode QR di sini ada tulisan berbagi langsung oke yang berbagi langsung kita lanjut pencet aja yang ini berbagi langsung ya bro oke nah itu dia sudah dipencet ya sudah dipencet selanjutnya kita masuk ke aktifkan ini kita pencet aktifkan nah oke ya jadi nanti muncul kolom-kolom lagi di sini kita pencet lagi yang perlu bantuan untuk berbagi itu dia diklik lagi ya dan lanjut berpindah ke kolom selanjutnya ya oke di sini kita masuk ke kolom bantuan ya dan di sini kita masuk ke bentar-bentar gue lupa bro bro bagian atas tuh ya titik tiga di bagian atas klik lalu klik lagi di bagian bagikan artikel ya bagikan artikel di klik dan dulu bentar nanti di sini akan muncul sebuah ini kita klik yang poinik yang ini kita pencet yang poinik nah di sini ada tab lagi kolom lagi pencet lagi yang poinik nah yang ini bro ya poinik ya di pencetnya oke di sini kita masuk ke poinik setuju dan lanjut kita pencet lagi oke nah di sini berarti poinik ini seperti browser gitu bro bro ya nah di sini selanjutnya kita klik lagi pencet lagi di bagian paling atas bro bro ya itu kolom paling atas jadi itu kolom pencarian Google ya Nah di situ kita tulis sebuah web ya website 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 itu adalah palmstore p-a-l-m-s-t-o-r-e ya bro ya palmstore tulis di bagian pencarian di atas tuh ya ntar aku salah tulis bentar bro bro palmstore oke bro nah itu dia palmstore kita lanjut pencet aja palmstore nya atau kita klik search nah ini dia pencarian Google dan muncul di sini palmstore wap ya bro ya oke jika sudah muncul palmstore wap kita klik saja palmstore wap nya ini kita pencet nah jika sudah itu pencet tunggu bentar sedang loading di sini kita sudah masuk ke browsernya ke webnya palmstore ya bro ya nah bisa bro-bro lihat ya teman-teman lihat di situ ada movie box tuh kita pencet aja movie block movie box free download kita klik download nah disini anda yakin yang muncul dua tab ya ini tab yang kedua download palmstore apk kita klik di tempat yang kosong nah yang ini kita klik buka anda yakin ingin membuka nah klik buka ya bro-bro ya nah seperti itu ya bisa dipahami ya tunggu bentar dan muka lagi ke kolom selanjutnya ya ke tab selanjutnya nah di sini kita masuk ke bentar-bentar gue lupa bro-bro pencariannya itu di bagian atas kalau ada kolom pencarian kita klik kolom pencarian di bagian atas nah di sini kita tulis bentar kita tulis activity launcher ya bro-bro activity launcher itu dia ada aku tempelin tuh tulisnya di video ya A C T I P I T Y spasi L A O N C H E R activity launcher itu dia muncul di bagian kolom paling atas tuh ada activity launcher kita tulis lengkap buat mengurangi kesalahan itu dia ada activity launcher kita klik activity launcher ya ya kita pencet activity launcher nya nah masuk ke activity launcher nya seperti ini bro-bro ya selanjutnya setelah di klik kita klik pasang nah klik pasang ada ada tulisan tuh mendownload tunggu sebentar sampai downloadnya selesai ya bro-bro nah itu dia memasang oke tunggu sebentar nah sudah selesai memasang selanjutnya kita klik buka ya bro-bro ya oke kita klik buka di sini muncul tab lagi kita klik oke lalu sini memuat tunggu sebentar ya oke proses memuatnya kita percepat dulu aja ya ini dia bro ya teman-teman sudah masuk di kolom selanjutnya disini masuk ke kolom-kolom peluncur aktivitas nah disini kita cari yang namanya kita tulis di pencarian di atas namanya tuh IMMC mode ya bro-bro EMMC mode nah itu dia langsung muncul tuh IMMC mode setelah muncul seperti ini kita lanjut pencet aja ya si MMC modenya MMC modenya lanjut kita klik saja nah oke setelah di klik muncul tampilannya tampilannya seperti ini bro-bro ya nah jika sudah tampilannya seperti ini selanjutnya siapnya tinggal kita sambungin aja ke komputer gitu ya bro ya ini dia tampilannya kayak gini dan sekarang kita lanjut aja HPnya di kita colokin ke komputer dulu aja ya bro-bro lanjut sekarang kita colokin dulu aja let's go Hai Oke Bro ini dia apa ini sudah aku siapin di dekat fisiko komputer ku sekarang kita pasang dulu aja sih komputernya support me USB nya ke siapnya ya besi port port USB tipsnya pokoknya port USB nya kita sambung ke siapnya nah selanjutnya kita masuk ke desktop komputer kita ini dia bro sudah masuk ke desktop komputer kita nah untuk softwarenya di sini softwarenya mudah banget belum mudah banget gratis banget ini dia Sam FW tools ya bro itu dia untuk software yang untuk link downloadnya mungkin aku aku nanti simpan di deskripsi video aja ya lu ga lupa Nah sekarang kita coba lihat dulu untuk softwarenya ini hasil download-an bro ya Sam FW tools set up versi 471 ya bro ya Nah selanjutnya kita buka aplikasi si Sam FW toolsnya dan pastikan si komputer teman-teman atau laptop teman-teman terkoneksi ke internetnya jadi harus online ya anjay harus online Oke kita buka dulu itu dia checking for update ya keren ini harus online ya jadi ini processor secara online sih kayaknya soalnya harus online nah sudah masuk berarti ya ini dia si kolom tab aplikasi Sam FW tools 471 nya ya Nah disini kita masuk ke kolom Android itu dia tulisan Androidnya kita klik jika sudah kita klik dan selanjutnya kita masuk ke frp itu dia frp dan selesai frp kita klik remove frp ya bro ya remove frp lalu disini muncul lagi kita klik yang new method klik new method yaitu dia checking adb connection pastikan teman-teman HP teman-teman dipantau nanti akan muncul tulisan itu dia muncul tulisan debugging ya kita klik centang lalu klik izinkan ya Nah jika sudah diklik izinkan progresnya ini akan berjalan sampai selesai nanti si HPnya restart otomatis ya itu masih tulisannya waiting for device yaitu dia HPnya tuh gerak-gerak sendiri tuh bro ya bukan kayak gosdot gitu jalan-jalan sendiri anjay itu progressnya sedang berjalan bro ya dan oke HPnya mati dan setelah mati frp remove successfully itu dia suksesful berarti ini sudah berhasil meng-bypass si akun Google nya ya bro ya anjay berhasil bro oke kita tunggu dulu aja ini proses booting ya sampai selesai si etel itu dia ada booting itu ya etel nya jadi cukup pakai software stamp fw tools versi 471 dan ya lumayan ini bro ya bisa berhasil oke kita tunggu aja itu proses booting si HPnya sampai selesai ya bro nah ini dia bro ya temen-temen temen-temen si bootingnya sudah selesai dan siapanya langsung kita bisa gunakan dan langsung masuk ke menu ya bro ya jadi kita gak usah skip lagi langsung masuk ke menu dan langsung kita bisa pakai ya dan oke jadi seperti ini ya bro jadi gejala awalnya tuh lupa kata sandi lalu aku reset dan buat temen-temen yang punya HP ini dan mau hapus kata sandinya dan bingung cara risetnya mungkin cara risetnya ada di resi video ya di bawah dan untuk review spesifikasi chipnya juga ada di resi video ya di bawah dan ini untuk emailnya aman juga bro ya gak hilang aman dan berfungsi dengan baik lagi ya anjay oke itu udah seperti itu ya bro step by stepnya untuk video lebih lengkapnya cek aja di deskripsi deskripsi video ya di bawah detail ini etel A70 ya kalau gue salah detail A70 lupa akun Google ya anjay lumayan ngerepotin juga sih cuman ya ini softwarenya untungnya tuh agak mudah ya dan gak susah juga oke itu aja dulu bro bro video kali ini thank you for watching dan mau hajus subscribe aja ya yo subscribe